Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Faye di Impact Kids. Hari ini Kakak Faye mau cerita tentang DORKAS. Tapi sebelum Kakak Faye cerita, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita bisa bangun dengan badan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang Kakak Faye mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Dari kisah para rasul 9 ayat 36-39. Kakak Faye bacakan ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha. Dalam bahasa Yunani DORKAS. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat DORKAS waktu ia masih hidup. Nah adik-adik, kita bisa baca ya dari kisah para rasul 9 ayat 36-39. Sampai 39 ini bahwa DORKAS atau disebut juga TABITA ini mempunyai hati yang mulia. Dia sangat mengasihi sesama teman-temannya. Terutama kalau di ayat 39 ini dibilang semua janda. Semua janda. Apa sih yang dilakukan DORKAS selama hidup? Nah di ayat 39 disampaikan ya katanya DORKAS ini membuatkan baju dan pakaian untuk janda-janda. Wah hebat banget ya DORKAS. Nah Tuhan Yesus juga pengen kita baik kepada sesama kita. Tujuannya untuk apa sih kak? Nah ketika kita baik kepada sesama sebenarnya bukan untuk supaya kita bisa masuk ke surga. Jangan salah ya adik-adik. Karena kita masuk ke surga itu bukan dengan perbuatan baik. Tapi karena kita percaya lewat mulut kita ya. Kita mengaku dan di dalam hati kita meyakini mempercaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, Allah kita. Baru kita bisa masuk surga. Kita bisa diselamatkan. Karena kita sudah mengaku dan juga percaya. Nah adik-adik sudah mengaku dan percaya belum sama Tuhan Yesus? Kalau belum adik-adik bisa langsung cepat-cepat nih komen ya di kolom komentar. Nah sekarang kakak V lanjutin ya. Jadi dorkas ini menunjukkan kasih kepada sesama untuk apa? Supaya kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam dorkas terpancar kepada teman-temannya. Terutama di sini adalah janda-janda. Nah makanya tadi kakak V sampaikan adik-adik kita harus berbuat baik. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan yang ada di dalam kita terpancar kepada semua orang. Terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, di dekat kita. Kakak, adik, papa, mama, sahabat di sekolah. Maupun misalnya teman-teman yang menyebalkan di sekolah. Nah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Tidak terkecuali ya bukan karena dia baik sama kamu, bukan karena dia ngasih hadiah sama kamu, bukan ya. Tapi semua orang karena Tuhan Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia. Nah kalau dibilang sesamamu manusia berarti semua, semua orang gitu. Nah kita buka yuk dari Amsal 22 ayat 1. Oke kakak bacain ya. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Wow, dibandingkannya dengan perak dan emas loh perbuatan baik itu. Wah, jadi ketika kita berbuat baik ya sehingga nama kita dikenang oleh orang-orang sampai kita meninggal sekalipun orang-orang masih ingat sama kita karena kebaikan kita. Ya dan lewat kebaikan itu nama Tuhan Yesus dimuliakan sehingga banyak orang jadi penasaran. Siapa sih Tuhannya kakak V gitu ya sampai kakak V itu bisa baik banget sama aku gitu. Nah akhirnya orang-orang itu jadi penasaran dan pengen percaya juga sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mau kan teman-temannya juga percaya sama Tuhan Yesus? Ayo kita tunjukkan kasih kepada sesama kita dengan berbuat baik ya adik-adik. Dan jangan lupa berbuat baiknya tidak hanya kepada teman-teman yang mengasihi adik-adik. Tapi kepada teman-teman yang membenci atau nyebelin sekalipun adik-adik harus tetap sayang karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib sebelum adik-adik percaya loh ketika adik-adik masih berdosa. Wah hebat banget kan? Yuk kita tutup perenungan ini dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih atas firman yang sudah engkau sampaikan kepada kami. Kami diingatkan untuk terus berbuat baik kepada sesama. Bukan supaya kami diterima oleh engkau Tuhan tapi supaya orang-orang dapat melihat engkau di dalam diri kami. Dan kami mau lewat kami nama Tuhan dimuliakan sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam namamu kami berada yang mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya adik.